Sebuah lembaga kajian Amerika Serikat pada selasa 5 Maret mengungkapkan lebih dari 50% warga pamansam menginginkan pemerintahan Presiden Joe Biden berhenti mengirim senjata ke Israel sampai Israel menghentikan serangannya di Jaru Gaza. Menurut CEPR, jajak pendapat itu mengungkapkan bahwa 62% responden yang memilih Presiden Joe Biden pada 2020 setuju dengan pernyataan Amerika harus menghentikan pengiriman senjata ke Israel sampai mereka menghentikan serangannya melawan rakyat Gaza. Sebaliknya, kata lembaga kajian tersebut hanya 30% pemilih Donald Trump yang mendukung penghentian pengiriman senjata Amerika Serikat sementara mayoritas 55% melentang dan 15% lainnya mengaku tidak yakin. Jajak pendapat itu dilakukan pada 27 Februari sampai 1 Maret. Pasukan Israel meluncurkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza usai serangan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menurut Tel Aviv telah menemaskan sekitar 1.200 orang. Sementara itu, di pihak Palestina sedikitnya 30.631 orang terbunuh dan 72.043 orang lainnya terluka di tengah kehancuran masal dan krisis bahan pokok. Menurut sejumlah laporan media, Amerika Serikat telah memasok 21.000 amunisi yang memandu kesasaran tepat untuk Israel sejak Oktober. Jenis amunisi dan senjata lainnya mencakup puluhan ribu peluru altirari berukuran 155 mm, ribuan amunisi penghancur bangkar, dan 200 drone kami gajah. Israel juga melakukan pengepungan dan mengelumpuhkan di Jalur Gaza hingga penyebabkan penduduk terutama di wilayah Gaza Utara berada di Ambang Kelaparan. Orang Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat tepatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong itu telah rusak ataupun hancur menurut perserikatan bangsa-bangsa. Israel dalam pegugatannya yang dilayangkan ke Mahkamah Internasional dituduh melakukan genosida. Kutusan sela ICJ pada Januari memerintahkan Israel agar menghentikan aksi genosida dan mengambil tindakan guna memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada warga sipil di Gaza. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!